Banjir merendam daerah di Dusun 4, Pelangki, Kecamatan Muara II, Okus Selatan, Sumatera Selatan. Sedikitnya 14 rumah warga terendam, dengan satu rumah hanyut terseret banjir, dan lima rumah warga rusak berat, serta sisanya rusak ringan. Banjir juga merusak kebun warga dan memutuskan jalan kabupaten. Tingginya volume air bercampur kayu dan lumpur merendam sejumlah daerah yang dilintasinya. Air sudah mulai surut dan warga sudah mulai membersihkan sisa lumpur. Banyak peralatan dan barang warga hanyut terseret banjir. Menurut salah seorang warga, saat kejadian hujan dras menggoyur wilayah bagian hulu sungai sejak Rabu sore kemarin. Nanti lagi tidur, cuman uang rumah keluar, ngeliat ke belakang, tiba-tiba banjir besar, langsung bangun. Itu selain merusak, itu banyak rumah yang merusak. Banyak apa? Belasan atau kemana itu? Sekitar dua belasan kalau tidak sana. Dua belasan rumah kayak gitu. Badan penanggulangan bencana daerah Okuselata masih mendata dampak yang ditimbulkan dari banjir tersebut. Sejauh ini kami mendapatkan laporan tidak ada korban jiwa. Namun yang terdampak itu ada 14 rumah. Kalau memang nanti dibutuhkan pengungsian atau tempat tinggal hunian sementara, akan kami upayakan membangun jenayah pengungsian. Namun sejauh ini kami sedang melakukan penata terkait kebutuhan pasca bencana. Warga diminta tetap waspada karena hujan masih mungkin terjadi beberapa hari ke depan. Setiap Udi, Kompas TV, Ogan Kompring Ulu, Sumatera Selatan. Terima kasih telah menonton!